Pak Robin, kita hold terlebih dahulu, saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua dan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim berdaksi kami. Dan pemirsa di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dekar gasam kabungan ditutup menguat di 0,37% dan masih mampu bertahan di atas level 7.300an, tepatnya di 7.327,580. Intrade tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini tadi sempat menyentuh di 7.354,163. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim berdaksi kami. Kita akan ke grafis posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini. MNC36, Jakarta Islamic Indic dan juga ada LQ45. MNC36 menguat di 0,60%, Jakarta Islamic Indic menguat di 0,32%, sementara LQ45 menguat di 0,55%. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral, pemirsa. Properti masih jauh memimpin penguatan di atas 3%, bahkan tepatnya di 3,19%. Infrastruktur juga masih menguat di 1,09%. Teknologi hari ini tertekan di 0,54%, energi juga melemah di 0,53%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Saham-saham yang hari ini mengalami kenaikan signifikan dan menjadi penopang untuk indek harga saham kabungan. Dari perbankan BICAP ada BBNI menguat di 5,025%, BRPT juga menguat di 1,130%. BBTN hari ini juga naik cukup kencang, ditutup di 1,360%, pemirsa. Sementara dari properti ada Cetera, tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup di 12,70%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemerat untuk indek harga saham kabungan yang mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada guna, ditutup melemah di 298%, ATLA tertekan ke 50%, TCPI melemah di 7,800%, dan INKP melemah ke 8,450%. Itu dia update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan. Terima kasih telah menonton!